Jukuh Eja Hingga akhir kompetisi atau pekan 34 Liga 1 2022-2023, PSM Makassar mengumpulkan 75 poin. Capaian PSM Makassar dengan 75 poin sekaligus menyamai torehan Bali United sebagai pengumpul poin terbanyak di Liga 1 sejak era 2017 yang menjadi juara pada musim lalu. Hanya saja PSM Makassar yang keluar sebagai juara musim ini memiliki sejumlah catatan menarik yang disebut-sebut sebagai juara terbaik dari juara-juara musim sebelumnya. Alasan yang paling utama, PSM Makassar keluar sebagai juara musim ini setelah berjuang mati-matian keluar dari ancaman degradasi musim lalu. Dengan komposisi pemain yang terbilang tak sementeran klub besar lainnya seperti Persib dan Persija, tapi PSM Makassar bisa konsisten berada di papan atas hingga keluar sebagai juara. Pertanyaannya, mampukan PSM Makassar mempertahankan gelar juara musim depan dengan komposisi yang sama. Bernardo Tavares layak dijuluki Profesor Lantaran mempersembahkan gelar juara Liga 1 2022-2023 bagi PSM Makassar dengan skuad yang didominasi pemain muda dan jebolan Liga 2. Secara taktikal, Bernardo Tavares jenius melihat celah dari kemampuan para pemainnya. Tapi tentu taktik Bernardo Tavares sedikit banyak sudah terbaca oleh klub-klub Liga 1 lainnya. Demi mempertahankan gelar juara alias back-to-back, Bernardo Tavares disebut membutuhkan penambahan amunisi baru. Agen dari Bernardo Tavares, Asmi Ponti, membocorkan bahwa Bernardo Tavares sudah memintanya untuk memburu pemain-pemain incaran. Apalagi PSM Makassar juga akan berkompetisi di level Asia. Coach Tavares mau memperkuat dan mempersiapkan tim lebih baik lagi dari musim 2022-2023. Karena musim depan akan jauh lebih sulit dibandingkan musim ini, ucapnya kepada tribun timur beberapa waktu lalu. Adapun posisi pemain yang diincar Bernardo Tavares menurut Asmi Ponti memungkinkan untuk semua posisi yang ada. Semua posisi dan yang pasti harus pemain yang terbaik dari yang ada sekarang di PSM, ucapnya. Lebih lanjut ia menerangkan sejauh ini sudah ada nama-nama yang sudah menjalani komunikasi. Untuk penjajakan pemain baru ada, untuk resminya nanti biar dari pihak klub yang mengumumkan, utubnya. Sejak bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2022-2023, PSM Makassar sudah mengincar Rizky Pelu. Bahkan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menyatakan keinginannya memboyong kembali Rizky Pelu ke skuad Juku Eja. Hanya saja saat itu Rizky Pelu batal berseragam PSM Makassar lantaran masih terikat kontrak hingga akhir musim bersama Bali United. Direktur utama PSM Makassar kala itu, Munafri Arifuddin mengajukan peminjaman untuk Rizky Pelu hanya saja tak dikabulkan Bali United. Namun kini Rizky Pelu berpeluang bersama kembali membela PSM Makassar. Pasalnya Rizky Pelu sudah menyatakan diri pamit dari Bali United. Hal ini terlihat pada unggahan Instagramnya at Rizky Pelu19 pada, selasa tanggal 16 April tahun 2023 malam. Unggahan Rizky Pelu ini pun banjir komentar dan beberapa komentar diantaranya mengarah ke keputusan pemain asal Tulehu itu kembali ke PSM Makassar. Sesama pemain asal Tulehu yang juga pernah berseragam PSM Makassar hasil kipul mengomentari, Pelu for PSM. Kemudian Presiden Borneo FC Nabil Hussein juga memberikan komentar dengan nada yang sama. Ewako, tulisnya, sosok Rizky Pelu tentu tak asing lagi bagi para pecinta PSM Makassar. Bersama PSM Makassar Rizky Pelu turut adil mempersembahkan gelar juara Piala Indonesia 2018 per 2019. Rizky Pelu juga merupakan bagian penting dari skuad PSM Makassar yang mampu menembus AFC Cup hingga ke partai semifinal zona ASEAN pada 2019 lalu.